ya sahabat youtube sekalian saat ini kita akan mereview objek wisata bukit sampuna objek wisata yang merupakan objek wisata alam yang menampilkan keindahan alam dan disini kita bisa dapat menyaksikan banyak hal yang sangat menakjubkan nah ikuti selanjutnya di dalam video kami ini selamat menikmati ya sahabat youtube sekalian kali ini saya berada di objek wisata bukit sampuna nah sahabat youtube kalau kita melihat bahwa ternyata objek wisata ini menampilkan suatu pemandangan yang sangat indah dimana objek wisata ini memang berada di atas ketinggian yaitu berada di atas puncak gunung walaupun demikian objek wisata ini sangat terjangkau karena berada di pinggir jalan poros menuju dari palopo ke turaja atau sebaliknya dari turaja ke palopo dan ini berada sekitar km 33 dari kota palopo nah dekat dengan perbatasan palopo dan turaja nah sahabat youtube sekalian kalau kita saksikan bahwa di objek wisata ini sangat menampilkan sifat ke alamianya di mana semua serana-perasarana di tempat ini itu semuanya terbuat dari bahan-bahan alami dan objek wisata ini dirintis oleh balai konservasi sumber daya alam nah kemudian bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk membangun jalan dan prasarana yang ada di lokasi objek wisata ini seperti misalnya membangun gazebo, memperbaiki jalan, akses, serta berbagai prasarana lain seperti tempat-tempat untuk selfie nah sahabat youtube sekalian walau demikian objek wisata ini memang dalam tahap masih perluasan masih ada perbaikan-perbaikan seperti menambah objek-objek untuk tempat wisata di tempat ini nah sahabat youtube sekalian ya demikianlah review saya kali ini dan saya berharap bahwa suatu saat Anda akan menikmati suasana alam di tempat ini dan objek wisata ini merupakan suatu objek wisata yang sangat recommended sekali untuk bisa dikunjungi dan kita akan menikmati suasana alam yang sungguh menakjubkan teman-teman sekalian perlu juga kita ketahui bahwa di tempat ini juga biasa orang melaksanakan kegiatan-kegiatan malam ya misalnya semacam gemping nah biasa diadakan di tempat ini dan perlu kita ketahui bahwa kalau kita ke tempat ini perlu kita menjaga suasana alam dengan baik dan kita tentu akan meninggalkan kesan-kesan yang baik terhadap objek wisata ini seperti kita harus menjaga kebersihan kemudian hindari dengan terjadinya kebakaran karena di tempat ini hutan yang sangat luas dan itu akan menyebabkan suatu hal yang berbahaya ketika kita meninggalkan barah api ataupun hal lainnya yang mudah terbakar nah oke sahabat youtube sekalian saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video kami yang akan datang oke sampai jumpa di video kami yang akan datang selamat menikmati 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 selamat menikmati